Pernah gak sih kalian pengen loat video youtube nih, tapi website website yang terkenal itu banyak iklana dan ribet lah. Ya sekarang ada namanya Cobalt, cuman menurut saya itu tidak terlalu customizable. Nah disini ada alternatif yang bagus, yaitu adalah YTDLP. YTDLP adalah program untuk mendownload video dari berbagai website. Youtube, Instagram, Twitter, dll. Kalian bisa cek website yang disupport di supportedsize.md ini. Nah sebenernya YTDLP itu adalah fork dari youtube.dl yang dulu pernah ke DMCA. Nah kenapa disini banyak orang yang menggunakan YTDLP, forknya? Dikarenakan, dan menurut saya, ada banyak fitur yang tambahkan di dalam forknya. Jadi banyak orang yang berpindah ke forknya, dan dimana banyak package manager yang sudah berpindah ke YTDLP. Nah untuk instalasinya disini cukup mudah, dikarenakan YTDLP yang menggunakan Python, kita langsung bisa menggunakan pip. Ataupun kita bisa langsung mendownload binarinya. Disini ada untuk Windows, Mac, dan Linux, dan juga BSD. Nah YTDLP ini sudah tersedia di banyak package manager, seperti Homebrew, Pacman untuk Arch, Up untuk Debian dan Turunannya, DNF untuk Fedora dan Red Hat, bahkan dia ada di package manager Windows seperti Wingate, Scoop, dan juga Chocolatey. Oke setelah instalasi kita langsung bisa menggunakan terminal, disini kita bisa langsung saja, ya YTDLP, lalu linknya, misalnya disini ada link, enter. Nah nanti otomatis dia bakal menyimpan video itu ke dalam directory yang sedang aktif sekarang. Kita bisa cek tersebut dengan PWD, nah disini kita bisa lihat disimpan di home folder saya. Nah untuk customization, disini ada banyak, kalian bisa lihat disini atau kalian bisa lihat di manualnya. Nah disini ada banyak, sama aja. Untuk konfigurasinya, YTDLP mengenal banyak lokasi. Disini saya sendiri menggunakan konfigurasi yang pertama, yaitu adalah di .config.yatdlp.conf. Untuk menggunakan Windows, kalian bisa menggunakan antara tiga ini. Nah pertama, saya menyimpan semua video yang di download menggunakan YTDLP di directory sendiri. Disini saya menyimpannya di home, videos, YTDLP, lalu nama playlist jika ada, lalu disini ada title, ID, video itu tersebut. Perlu diingatkan lagi, YTDLP bukan hanya untuk menunjukkan YouTube saja, bisa menunjukkan banyak, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan otomatis, saya langsung menge-embed semua metadata ke dalam video yang sudah di download, seperti subtitle, thumbnail, metadata, dan juga chapter. YTDLP juga bisa integrate dengan sponsor blog, yang mana dia akan memasukkan chapter sesuai title yang kita masukkan. Seperti disini, sponsor blog, langsung nama kategorinya. Lalu disini kita juga bisa menggunakan download manager eksternal, seperti area 2C, untuk membuat downloadnya lebih cepat. Nah disini kita juga bisa membuat alias, ya dimana jika kita misalnya disini minus-minus video, otomatis dia sama saja seperti yang disini. Nah kalian bisa lihat bahwa disini, untuk menunjukkan video 1080p, kalian bisa menggunakan option ini. Dia akan menunjukkan video resolusi 1080p dengan kode video H264 dan juga AAC. Nah secara default, YTDLP akan menunjukkan video yang terbaik dan juga audio yang terbaik. Nah kita bisa memilih format apa saja yang kita ingin download dengan cara memasukkan minus F, F besar di akhir. Nanti dia akan menge-print table, yang dimana kita bisa memilih format mana yang kita mau. Nah secara default, dia akan memilih yang terbaik, disini 251 dan juga 616. Jika kalian mau memilih format yang manual, kita bisa minus F kecil, lalu masukkan format yang kita mau. Misalnya disini kita akan memasukkan 251, misalnya kita ingin menunjukkan 720p, disini 398. Jika kita enter, nanti dia akan menunjukkan video 720p. Untuk menunjukkan audio saja, kita bisa menggunakan minus X, dan kita bisa meng-specify format apa yang kita mau. Misalnya disini saya mau mp3. Nah disini saya juga specify, audio quality yang saya mau adalah 320 ribu. Kalian juga bisa menggunakan variable bitrate dari 0 sampai 10. Nah terakhir, kalau kalian bisa lihat, disini saya ada memasukkan record mp4. Ini karena karena YTDLP akan menunjukkan sesuai kode ke aslinya. Disini kita bisa lihat di tabelan tadi, bahwa kita bisa lihat kodeknya, disini rata-rata pakai VP9 ataupun H264. Untuk YouTube itu sendiri, H264 hanya disupport sampai 1080p. Jika kalian mau lebih tinggi dari 1080p, mau gak mau kalian menggunakan VP9. Ya dimana belum tentu semua software support kodek tersebut. Kalian bisa convert ke H264 menggunakan FMPEG. Nah disini saya ada contoh, dia menggunakan VP9 sebagai video kodeknya dan juga Opus. Nah kita bisa dengan gampang mengubah kodek tersebut menggunakan FMPEG. Nah disini kita akan meng-convert test.mkv menggunakan kodek H264 untuk video dan juga AAC untuk audio kodeknya. Lalu hasil akhirnya akan disimpan di output.mp4. Nah jika sudah, kita bisa buka lagi file yang tadi. Dan disini kita bisa lihat bahwa videonya sudah H264 dan audionya AAC. Nah semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!